Halo guys, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini aku akan membahas tentang 5 wanita paling berpengaruh di kerajaan Ottoman. Bagaimana? Kalian penasaran? Oke, listen to my youtube channel. Let's get the best information. Yang pertama ada Hafsa Sultan, yang mana dia ini adalah istri dari Sultan Selim dan ibunda dari Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Latar belakang Hafsa Sultan ini masih menjadi perdebatan para sejarawan. Ada yang mengatakan bahwa Hafsa Sultan ini adalah seorang putri Crimea. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Hafsa Sultan ini adalah seorang budak. Dikisahkan bahwasannya Hafsa Sultan ini adalah wanita yang sangat cantik guys. Jadi gak heran kalau dia ini membuat Sultan Selim sangat mencintainya. Bahkan sejarah mencatat adanya sepenggal sair yang sangat terkenal, yang dibuat oleh Sultan Selim untuk Hafsa Sultan. Dimana sepenggal sair itu berbunyi seperti ini guys. Bahkan singa gemetar di bawah kakiku. Takdir membuatku menjadi budak gadis cantik dengan mata yang seperti kijang. Setelah Sultan Selim meninggal, akhirnya Sultan Sulaiman naik takhta. Hafsa pun menjadi ibu suri. Dalam pemerintahan, dia ini turut andil dalam berbagai politik. Gak hanya itu guys, dia juga menengahi adanya penyimpangan dalam konflik kerajaan. Pokoknya pengaruh Hafsa Sultan ini sangat besar terhadap Sultan Selim maupun Sultan Sulaiman guys. Yang kedua ada Nurbanu Sultan yang mana dia ini lahir dengan nama Cecilia Fenier Bafo. Dia ini masuk ke harem Ottoman pada tahun 1537 saat usianya masih 12 tahun. Nurbanu Sultan ini terkenal sangat cantik dan sangat cerdas guys. Jadi gak heran jika Nurbanu Sultan ini mampu membuat Sultan Selim II jatuh cinta. Saking cintanya, Sultan Selim II ini bahkan membuat sebuah kalimat indah. Kalimat indah itu berbunyi seperti ini guys. Tempat-tempat yang diinjak kakimu saat kau lewat berubah menjadi taman mawar. Dan saat kau melihatku, aku pun berseru. Sepertinya waktu terhenti. So sweet kan guys? Asyik. Nurbanu Sultan ini akhirnya melahirkan tiga putri dan satu putra yang bernama Murad. Yang nantinya Murad ini akan menjadi pewaris tahta. Gak hanya sebagai ibu dari putra mahkota, Nurbanu Sultan juga menjadi penasehat bagi suaminya. Selain cantik dan cerdas, Nurbanu Sultan ini juga terkenal sangat cekatan. Terbukti saat kerajaan Ottoman mengalami krisis karena kematian Sultan Selim II. Nurbanu Sultan ini dapat mengambil keputusan besar dalam waktu singkat. Yang mana pada saat itu, Pangeran Murad tidak berada di dalam kerajaan. Dia sedang berada di Aegean untuk melayani Gubernur Manisa. Nurbanu Sultan ini sudah memprediksi bakalan ada perebutan kekuasaan di dalam kerajaan Ottoman. Nurbanu Sultan memutuskan untuk menyembunyikan jasad Sultan Selim II ke dalam lemari pendingin sampai Pangeran Murad kembali ke kerajaan. Hal itu dilakukan agar orang-orang mengira kalau Sultan Selim II masih hidup guys. Setelah berhasil menutupi fakta kematian Sultan Selim II selama 12 hari, Nurbanu Sultan akhirnya menjadi Ibu Suri selama 9 tahun. Dari tahun 1574 sampai tahun 1583 guys. Banyak banget kontribusi Nurbanu Sultan terhadap kerajaan Ottoman guys. Salah satunya adalah kerjasama dalam bidang hukum dan pengadilan dengan Catherine de' Medici yakni seorang bupati Perancis. Tak hanya itu aja guys, Nurbanu Sultan ini juga berkontribusi dalam bidang pembangunan dan sistem politik. Nah salah satu bukti nyata kontribusi Nurbanu Sultan adalah Masjid Atik Valide di Istanbul karya arsitek Mimar Sinang. Namun menurut beberapa sumber akhirnya Nurbanu Sultan ini meninggal Lumia karena diracun oleh agen dari Republik Genoa pada tahun 1583. Jasadnya pun akhirnya dimakamkan di Masjid Hagia Sophia tak jauh dari makam Sultan Selim II. Yang ketiga ada Qosim Sultan. Wanita yang lahir di Tinos Yunani pada tahun 1590 ini menjadi salah satu wanita yang paling berpengaruh di kerajaan Ottoman. Sebelum pembeluk agama Islam, ternyata Qosim Sultan ini adalah pembeluk agama Kristen karena memang dia ini adalah anak dari seorang pendeta. Saat masih kecil Qosim Sultan ini bernama asli Anastasia. Dia kemudian diculik dan dijadikan budak di daerah Bosnia. Tak lama kemudian dia dikirim ke Konstantinopel yakni ibu kota kerajaan Ottoman. Saat usianya menginjak 15 tahun, Qosim Sultan ini masuk ke istana Tokapel yang mana dalam lingkup harem Sultan Ahmed I. Cukup lama tinggal di harem, akhirnya Qosim Sultan ini menikah dengan Sultan Ahmed I dan menjadi permaisuri di kerajaan Ottoman. Qosim Sultan ini melahirkan empat anak laki-laki yakni Murad keempat, Suleiman, Ibrahim, Qosim, dan satu anak perempuan bernama Aisei. Setelah suaminya meninggal, Qosim Sultan ini memegang banyak peran penting guys. Salah satunya adalah menjadi permaisuri tunggal lalu kemudian menjabat sebagai ibu suri. Nah, pada masa inilah kekaisaran Ottoman disebut-sebut sebagai Kadinlar Sultanati yang artinya masa kepemimpinan perempuan. Karena pada masa itu banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Qosim Sultan. Kekuasaan Qosim Sultan pun terus berlanjut sampai meninggalnya Sultan Murad keempat dan Sultan Ibrahim. Namun, kekuasaan itu perlahan-lahan digeser oleh menantunya yang bernama Turhan Sultan. Dikisahkan bahwa akhir hayat Qosim Sultan ini sangat ragis guys. Dia mati terbunuh karena diceki oleh seseorang yang bahkan identitasnya tidak diketahui sampai saat ini. Namun, ada yang berpendapat bahwa orang yang membunuh Qosim Sultan adalah orang suruhan dari Turhan Sultan. Wanita yang paling berpengaruh selanjutnya adalah Turhan Sultan. Yap, sebetul banget. Turhan Sultan ini adalah menantu dari Qosim Sultan. Turhan Sultan ini lahir pada tahun 1627. Dia diculik dan dijual sebagai Buddha. Tak lama setelah itu, ia dikirim di istana Tokkape dan dirawat oleh Qosim Sultan. Setelah menikah dengan Sultan Ibrahim, Turhan akhirnya melahirkan dua orang putra. Yang pertama adalah Sultan Mehmed II dan Sultan Fatma. Dalam catatan sejarah, Turhan ini terkenal sebagai wanita yang sangat pencemburu guys. Dimana ia pernah melemparkan anaknya sendiri ke dalam kolam karena cemburu melihat suaminya menyayangi anak lain yang dilahirkan oleh seorang budak. Untung aja guys, anaknya gak meninggal karena diselamatkan oleh seorang pelayan. Setelah kematian suaminya, Turhan Sultan ini seharusnya menjadi Ibu Suri. Tapi dia ini diabaikan guys, karena dianggap belum memiliki pengalaman. Akhirnya jabatan Ibu Suri itu kembali dipegang oleh Qosim Sultan. Tentu aja, Turhan gak serta-merta langsung rela dong. Dia pun melakukan perlawanan. Dalam perlawanan itu, Turhan Sultan dibantu oleh Kepala Qasim. Singkat cerita, akhirnya Turhan Sultan berhasil menjabat sebagai Ibu Suri dan menjalankan pemerintahan bersama anaknya. Yang kelima ada Hurem Sultan. Nah, bagi kalian yang suka banget nonton film abad kejayaan, pasti kalian gak asing lagi dengan nama Hurem Sultan. Iya kan? Yaps, betul banget. Hurem Sultan ini adalah istri dari Sultan Sulaiman I. Dia lahir pada tahun 1506 di kota Rohatin. Hurem awalnya adalah seorang budak. Karena kecantikannya, dia akhirnya masuk ke dalam Harem Sulaiman I. Tak butuh waktu lama, Hurem pun akhirnya menjadi selir kesayangan Sultan Sulaiman I dan membuat cemburu para perempuan yang lainnya. Singkat cerita, Hurem ini pernah bercekcok dengan Mahidevran yakni Permaisuri Kerajaan Ottoman. Akhirnya, Sultan Sulaiman I memindahkan Mahidevran beserta putra mahkota Mustafa ke Manisa. Beberapa tahun kemudian, Sultan Sulaiman I menyuruh seorang pembunuh untuk menghabisi nyawa putra mahkota Mustafa karena dia ini takut terjadi pemberontakan di kemudian hari. Mahidevran tentu sangat sedih atas kematian putranya. Dia bahkan menghabiskan banyak waktu untuk meratap di samping makam putranya. Di sisi lain, Hurem melahirkan 6 orang anak Putri Mihrimah, Selim II, Sehzade Beyazid, Sehzade Cihangir, Sehzade Mehmed, dan Abdullah. Yang mana kehadiran 6 orang anak itu membuat kekuasaan Hurem semakin besar guys. Dia bahkan menjadi penasehat Sultan Sulaiman I, menjaga hubungan baik dengan Polandia, dan mengendalikan penyerangan budak di Crimea. Karena pengaruhnya yang sangat besar terhadap Sultan Sulaiman I, akhirnya tersebarlah sebuah isu bahwasannya Hurem ini adalah seorang penyihir yang mampu memantrai Sultan. Tentu aja dong Sultan Sulaiman I gak terima dengan kabar yang beredar. Dia pun menghukum semua orang yang terlibat dalam penyebaran isu tersebut. Nah itulah ringkasan cerita tentang 5 wanita yang paling berpengaruh di Kerajaan Otomani yang aku rangkum dari beberapa sumber. Kalau kalian penasaran dengan suatu cerita, kalian bisa request di kolom komentar. Oke guys, bila mungkin ada kesalahan informasi atau kesalahan kata, aku mohon maaf dan mohon koreksi. Karena aku adalah manusia tempat salah dan tempat lupa. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. See you next time dan... Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!